Mengenai ujian dan cobaan sebagaimana dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 155 A'udzubillahiminasyaitonirajim Bismillahirrahmanirrahim Walabluwannakum bisyai'im minal khaufi Walaju'i wa naksim minal amwali Walangbusi wa syamarot Wa basyiris syobirin Maknamu prodat Walabluwannakum Dan sungguh kami uji kalian Bisyai'i dan sesuatu Minal khaufi walaju'i Dan ketakutan dan kelaparan Wanaksim minal amwali Dan kekurangan dari harta benda Walangbusi syawasyamarot Dan jiwa-jiwa Dan buah-buahan Wa basyiris syobirin Dan berilah kabar gembira orang-orang yang sabar Dan sungguh akan kami berikan cobaan kepadamu Dengan sedikit ketakutan, kelaparan, kekurangan harta, jiwa dan buah-buahan Dan berikanlah kabar gembira atau berita gembira kepada orang-orang yang sabar Al-Baqarah 155 Walau'alam Pemirsa sebelum ini lanjut Saya ingin mengutarakan dan menginformasikan bahwa Dalam gambar ini hanya ilustrasi Yang berkaitan dengan itu Dan saya berharap kita semua Dalam keadaan sehat Dan bisa bersabar dalam menghadapi berbagai hal Nah, isi kandungan ayat tadi Pemirsa Mengandung makna bahwa Allah SWT akan memberi ujian dan cobaan kepada setiap habanya Dengan berbagai macam bentuk Di antaranya Dengan rasa takut dan gelisah hatinya Kelaparan yang merajalela Kekurangan bahan-bahan pokok Dan kematian akibat serangan wabah penyakit Dan kekurangan buah-buahan akibat kekeringan Dalam menghadapi ujian dan cobaan seperti itu Manusia dianjurkan untuk bersabar Sabar adalah sikap perilaku mengendalikan diri Dan hawa nafsu dalam segala kondisi Baik suka maupun duga Ketika mendapat nikmat dan anugerah Kita harus bersabar agar tidak lupa diri Dan mampu mengendalikan emosi Apalagi ketika menerima bencana dan musibah Kita harus bersabar agar tidak larut dalam kesedihan Dan sikap putus asa Sebab dengan bersikap sabar itulah Segala permasalahan dapat ditemukan jalan keluarnya Orang yang sabar selalu berpikiran positif Dan dapat melihat segala permasalahan dengan pikiran yang jernih Sesuatu yang sulit untuk dilaksanakan Jika dilakukan dengan kesabaran dan usaha maksimal Nicaya akan dapat diselesaikan dengan baik Sebagaimana yang dalam kata mutiara berikut Kesabaran dapat menolong atau menyelesaikan Setiap permasalahan Ayat di atas juga menjelaskan bahwa hidup di dunia ini Setiap orang akan menerima ujian dan cobaan dari Allah SWT Dengan berbagai macam bentuknya Allah akan menguji seseorang hambanya Dengan maksud dan tujuan tertentu Ada yang diuji karena Hendak diangkat derajatnya Ada yang diuji karena Teguran atas perbuatannya yang melampaui batas Ada yang diuji oleh Allah Sebagai bentuk ajab atau hukuman Atas perbuatan dosanya yang teramat besar Pada intinya setiap menerima ujian dan cobaan Hendaknya kita bersabar dan senantiasa Berusaha sekuat tenaga untuk menemukan jalan keluarnya Misalnya ketika diuji dengan kemiskinan Kita harus bersabar dan terus berusaha dengan sungguh-sungguh Ulet dan tekun bekerja Agar dapat segera keluar dari jeratan kemiskinan tersebut Jika diuji dengan kebodohan Kita harus bersabar dan terus belajar Dengan tekun dan sungguh-sungguh Niscaya dapat keluar dari Belanggu kebodohan menuju gerbang kepintaran Jika diuji dengan sakit Kita harus bersabar dan Tabah menerimanya Selaya terus berusaha mencari obatnya Agar dapat segera sembuh Dari rasa sakitnya Demikianlah isi kandungan ayat di atas Yang menghendaki kita bersabar Dalam menghadapi ujian dan cobaan Para ulama membagi sabar menjadi tiga macam Yaitu sabar dalam menjalankan perintah Allah Sabar dalam meninggalkan larangan Allah Sabar dalam menerima musibah dari Allah SWT Juga berlaku orang yang tabah dan sabar Dalam menghadapi ujian dan cobaan Sebagaimana terkandung dalam ayat tadi Selalu optimis dalam hidupnya Kemudian selalu baik sangka kebodohan Allah Memiliki sikap rendah hati Dan juga kita harus tahu menerapkan perilaku tabah dan sabar Dalam menghadapi ujian dan cobaan Seperti yang terkandung dalam ayat tersebut Pertama tanamkan keimanan yang kuat Agar tidak mudah tergoyah oleh terpaan musibah Dan ujian seberat apapun Tanamkan keyakinan bahwa setiap ujian dan cobaan Datangnya dari Allah SWT Dan semua itu pasti ada hikmahnya Biasakan berbaik sangka kepada Allah Atas apa yang diberikannya kepada kita Buang sikap egois dan emosional Agar dapat mengendalikan hawa nafsu Dalam menerima ujian dan cobaan Mulailah membiasakan diri bersikap sabar Dalam menerima musibah Walau alami syawab